Terima kasih. Apel siaga bencana alam kepolisian, BPBD Kota dan Kabupaten Sukabumi, PMI serta pemadam kebakaran digelar di halaman Mapore Sukabumi Kota. Sejumlah alat seperti gergaji mesin, perahu karet dan tenda darurat untuk menghadapi longsor, banjir dan angin puting beliung disiapkan menghadapi musim hujan tinggi saat ini. Sedikitnya 300 personil gabungan disiagakan untuk diterjunkan ke lokasi. Ada empat wilayah dari tujuh kecamatan yang tingkat kerawanan bencana alam harus diwaspadai, seperti longsor dan banjir, karena letak wilayah memiliki tebing dan pergerakan tanah. Kabupaten Sukabumi Kota, AKBP Wisnu Prabowo mengungkapkan, apel siaga bencana alam digelar untuk menghadapi bencana alam. Karena saat ini intensitas hujan yang tinggi mulai melanda wilayah kota dan Kabupaten Sukabumi. Untuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, pihaknya telah memeriksa sejumlah peralatan. Hari ini kita melakukan apel sekalian untuk mengecek kesiapsiagaan, mengecek baik itu alat-alatnya maupun personilnya. Dan juga nanti apabila ada informasi, ada bencana baik itu banjir maupun tanah longsor, kita siap langsung terjun, kita bantu warga masyarakat di wilayah Kumpar Sukabumi Kota. Kepolisian mengimbau bagi warga yang berada di wilayah rawan bencana untuk waspada jika hujan lebat mengguyur wilayah Sukabumi karena ancaman longsor bisa terjadi kapan saja.